Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara Pemerintah Kejamatan Singkap Barat menggelar apel kesiap segiagaan penanganan bencana. Secara khusus, apel ini merupakan upaya antisipasi jika banjir rob terjadi di wilayah Singkap Barat sesuai dengan prediksi BMKG. Sehubungan dengan peringatan dini dari BMKG terkait adanya banjir rob yang mengancam sejumlah wilayah pesisir di Kepri, Pemerintah Kejamatan Singkap Barat, Kabupaten Lingga, melakukan apel kesiap segiagaan. Dalam apel yang diikuti oleh berbagai pihak ini, nantinya akan bergerak cepat saat banjir rob tersebut terjadi di wilayah Kejamatan Singkap Barat. Camat Singkap Barat Febrizal Taufik mengungkapkan bahwa untuk wilayah kerja Kejamatan Singkap Barat terdapat beberapa titik yang harus diwaspadai. Di samping itu, ia juga akan menginstruksikan kepada setiap kepala desa untuk mendirikan posko di wilayah masing-masing. Bahwasannya wilayah Kejamatan Singkap Barat ini beberapa titik yang sangat rawan terhadap banjir rob itu, seperti desa Cukas, Maruk Tua, Kuala Raya yang kita harus antisipasi terkait penanganan masalah rob ini. Harapan kita, doa kita, agar ini hanya merupakan suatu prediksi dan tidak terjadi di wilayah kita. Dan untuk itu, kita sudah melakukan persiapan-persiapan dari serana dan persana, juga kita melakukan persiapan dari pos dan kesehatan, dan juga tempat mengevakuasi daripada masyarakat apabila hal ini terjadi. Untuk posko sendiri ada berapa titik kita taruh? Kalau posko itu setiap desa, nanti harus standby. Setiap desa. Untuk tiga kejamatan sudah kita siapkan di wilayah Kejamatan Singkap Barat. Dan untuk desa... Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada tanggal 6 Juni 2022 lalu telah mengeluarkan peringatan dini terkait banjir rob yang diprediksi akan terjadi mulai tanggal 11 hingga 19 Juni ini. Dan untuk wilayah Kabupaten Lingga yang rentan terhadap hal tersebut adalah kejamatan Singkap Barat, Singkap Pesisir, dan Senayang. Sehubungan dengan hal itu, BPBD Lingga telah siaga dengan menyiapkan rencana operasi yang akan diaktifasikan saat terjadi bencana di wilayah yang masuk ke dalam Early Warning System dari BMKG. Nurhadi Sulaiman melaporkan dari Lingga.